Kunjungan Wakil Ketua Partai Oposisi Taiwan Kuomintang, Andrew Hesia, di Cina Daratan pada Rabu 10 Agustus 2022 telah membuat marah pimpinan Partai Progresif Demokratik atau DPP yang berkuasa. Kunjungan Andrew Hesia tersebut telah memicu kontroversi karena dilakukan di tengah tekanan militer dan ekonomi terhadap Taiwan sedang diperlakukan oleh Cina. Dewan Urusan Cina Daratan pada Selasa 9 Agustus 2022 menyatakan bahwa kunjungan Hesia sangat tidak tepat secara politis. Kunjungan tersebut menimbulkan kebingungan masyarakat internasional yang melihat cara pandang masyarakat Taiwan dalam menyikapi ancaman militer dari Cina. Di sisi lain, Hesia beralasan bahwa kunjungan itu adalah bentuk dukungan kepada para pebisnis asal Taiwan agar tidak terdampak oleh latihan militer Cina. Andrew Hesia menambahkan bahwa kunjungannya ke kota Xiamen, Provinsi Fujian yang dipisahkan oleh selat Taiwan tersebut adalah untuk menghadiri forum bisnis dan bertemu masyarakat Taiwan yang belajar dan tinggal di wilayah selatan Cina Daratan itu. Sementara itu, pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen yang juga ketua umum DPP mengatakan bahwa kunjungan pemimpin Kuomintang itu mengecewakan masyarakat Taiwan dan memberikan indikasi buruk kepada masyarakat internasional. Terima kasih telah menonton!